Satuan Tugas Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung diperiksa oleh penyedik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kepala Seksi Penyedikan Petsus Gujati Bengkulu menyatakan, pihak satuan tugas ini dimintai keterangan guna kelengkapan berkas pengusutan perkara. Dalam proses pembebasan tersebut, Danang menyatakan ada dua satgas yang bertugas untuk menghitung tanam tumbuh di atas lahan yang dibebaskan tersebut. Selain memeriksa satuan tugas, Danang menyatakan pihaknya juga menggunakan ahli dari Institut Pertanian Bogor. Ahli menggunakan metode secara saintifik efisien untuk perluasan alat bukti dan menggongkap sejumlah fakta yang telah didapat oleh penyedik. Tidak hanya itu, Danang menyampaikan, ahli dari IPB juga menggunakan satelit. Kepala Seksi Penyedikan Pidana Khusus Gujati Bengkulu menegaskan pengusutan adanya korupsi dalam pembebasan lahan jalan tol ini dipastikan tuntas dan ada penetapan tersangka. Agus Faizar, RBTV, Pelaporkan